assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rambet bonsai saya sekarang eh saya sekarang lagi ada di perusahaan saya ya kebetulan saya punya perusahaan teman-teman bengkelan staker yang bakar besi ya terutama alat-alat dari besi apapun untuk konten kali ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan yang harus dipakai seorang tupang las saat ini Oke teman-teman kita lihat pertama-tama teman-teman kita sebagai tukang las harus punya namanya jenset ya ini harus harus ya harus punya jenset ya kalau nggak punya jenset kita akan kena kendala itu ya dari pemasangan karena listrik di lokasi itu kadang-kadang suka agak sedikit susah gitu teman-teman susah ininya apa tuh jenisnya juga kecil budayanya jadi kalau kita baca jenset enak gitu jadi konsumen kuas gitu melihatnya kita bawa peralatan yang kumpit gitu satu ya ini yang harus punya ya teman-teman jenset ya ada tipenya nih 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 ini 7500 Watt ya pas ini buat memasang pintu shredding agar besi apapun mantap ini gudang saya teman-teman gudang ya gudang peralatan saya ya begitulah acakan ya yo ini satu ya kedua teman-teman kita harus namanya masakan paket itu kan harus ada mobil mungkin ya saya bukan ini ya harus nah untuk transparansi ini mobil bak ya harus ada teman-teman itu satu ini satu bagian dari peralatan ya harus ada harus mobil yang ngejelek-jelek nggak apa-apa ketiga teman-teman kalau dipilih kelas ini ada rongsok seperti ini teman-teman jangan sampai kalian jual ya kalau dijual buru-buru nanti kamu bisa sering rugi ya usahanya ya karena ini yang bahan-bahan seperti ini ini bukan lima teman-teman ini masih bisa terpakai ya jangan sampai di jual duluan ya jualnya setahun sekali bagus lah gitu coba lihat sana itu biarin aja caka-caka seperti ini nggak apa-apa namanya di bengkel gitu kalau kita jual nantinya butuh sedikit harus beli satu batang butuh yang kamu yang panjang jadi sayang teman-teman misalkan jangan terlalu sering ngejual rongsok ya Oke itu yang keempat ya yang kelima peralatan teman-teman harus punya tubuh ya harus dua harus tempat nih rendah ya minimal kita harus punya dua nih satu ya satu lagi teman-teman coba nah nah dua harus ada itu itu ini bor juga kecil ini harus dua juga kalau satu nanti kalau kita lagi masak rusak kan kita yang malu gitu itu harus punya ya teman-teman ini mereknya juga yang harus yang belum bagus ya jangan yang murahan yang murahan cepet rusak ya ini lumayan ini merek yang kita yang apek bagus yang kelima ya yang ke enam tempat ke samping lima ke depan ini betul-betulnya saya ini dua belas ke delapan ya mungkin ini sangat pas ya ini juga harus kontrol bangunan ini yang bawah harus apa teman-teman kalau ada gelombang-gelombang dikit ini nanti pembuatan padanya nggak lurus itu yang keenam ya kalau yang ketujuh ya mungkin peralatan trapolat terserah kalian dah mau merek apa tetap cuma harus punya dua ya ini kalau satu ini namanya punya mesin inventor seperti ini kadang-kadang lagi dipakai rusak kita berhenti kerjakan bugi mungkin dan saya untuk untuk bengkel last itu harus seperti itu itu kalau pengen lebih maju lagi gitu kalau banyak kurang-kurang kalian harus berpikir lebih maju jangan sampai ah cukup satu aja nggak apa-apa itu cepet nantinya ini cepet kita nya cepet berhenti usahanya gitu kebetulan saya udah hampir 16 tahun itu di bengkel last ya agar saya rawit bonsai karena kenapa saya namanya ramai bonsai karena saya banyak bonsai di atas teman-teman nanti saya kasih tahu sekarang belum saatnya ya namanya ramai bonsai channelnya teman-teman nah ini sekarang sekarang saya lagi punya pekerjaan ini orderan ya ini saya kebetulan teman-teman sekarang lagi bikin pekerjaan minimalis dari bahan seperti ini teman-teman ini bahannya begini ya ini lespang teman-teman lespang rumah ya Nah dulu kan waktu dulu mah waktu enam tahun kebelakang kalau bikin beginian dari kayu ternyata ada kendala teman-teman kalau kayu kan habis kena air ya ini lespang kuat ini kebetulan ini si bos ya bos konsumen saya pengennya di cat tempat ya ini cat tempat nah untuk baut ya teman-teman ini kan ada baut topi ya kalau baut topi kan mahal teman-teman baut topi mahal saya ini pakai baut rumping aja baut rumping baut rumping ukuran yang segini ya nah ukuran yang pendek kayak segini ya harganya 350 satunya ini untuk bautnya ya kalau baut topi memang mahal satunya sampai 1000 atau ada ada yang 800 rep perak kan udah mahal ya kalau ini kan 350 lumayan itu untuk segini banyak kan ini hampir 300 biji bautnya kan lumayan ini pegar minimalis model baru ya teman-teman ini yang ke-8 ya yang ke-8 teman-teman listrik ya kalian harus punya listrik minimal lima paket ya teman-teman ini saya punya ini 10 paket ya 10 paket ini ya udah ini untuk bengkel last ya jadi kalian tidak ini juga nggak sering mati ya 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 sering mati kalau sering ngejeplakkan itu kita ganggu teman-teman ini mungkin ya ini termasuk juga nih yang saya yang ke-8 harus ada untuk orang kerja ya istirahat di atas nanti ini ini mah harus ada ya harus ada untuk istirahat anak-anak kerja ya nah ke-9 kita harus usahakan bengkelas kita itu harus di pinggir jalan ya ini mah pinggir jalan raya seperti ini teman-teman jadi kita sering diketahui oleh kemen itu bahwa kita punya bengkelas jadi nampak berbeda jalan ini buat menerang motor orang-orang kerja akan kita enggak ganggu buat kecet juga bisa ininya kalau kita sedang ada yang ke-10 teman-teman ini yang terakhir teman-teman yang terakhir kita cara mendapatkan uang ya ini yang yang penting ya caranya begini teman-teman kalian harus rajin ngorder ya kita misalnya lagi-lagi sedih order kita harus pergi dari bekel itu harus itu jangan sampai kalian diem aja itu nungguin orang datang itu susah nantinya kamu sering ngorder ya minimal seminggu satu-satu kali pergi kamu harus mengenalkan diri ke konsumen terus kamu pergi ke tempat-tempat teman-teman kamu gitu ini batu silaturahmi lah itu harus sering-sering silaturahmi Insya Allah kamu dapat itu disitu kerjaan itu nah ini juga masih nomor 10 ya kamu harus punya tempat duduk ini seperti nggak usah seperti saya ini jelek saya ya nggak caka-cakan minimal untuk meja tamu ya meja tamu diusahakan jangan terlalu jauh dari 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 alat-alat besi ya untuk contoh-contoh jadi nggak susah gitu menemukannya ada tamu datang ke sini gampang nunjukin ini bautnya ini pakunya seperti itu teman-teman jadi jangan dijauhi sama barang-barang kita yang ada jadi kamu langsung percaya sama kita Oke sekian dulu teman-teman itu tips-tips untuk membuka pengkala sebaik dan benar ya sangat efektif teman-teman